Informasi lain, saudara diduga mengalami remblong truk pengangkut semen menghantam unit rumah warga di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Akibatnya supir truk meninggal dunia. Truk semen yang datang dari arah kota Padang menuju kota Solok diduga mengalami remblong. Truk terjatuh dari ketinggian sekitar 5 meter dan menghantam dua rumah warga di Jorong, maksud kami Jorong Aro, Kabupaten Solok, Rabu Sore. Rumah warga rusak berat dan pemilik rumah mengalami luka ringan. Sementara sopir truk meninggal dunia saat mendapat perawatan di rumah sakit. Petugas berusaha mengevakuasi badan truk. Ketangan COVID-19 tersebut mengalami remblong dan sopir membanting setir ke ala kanan dan menghantam perumahan penduduk lebih kurang dua unit. Dua unit rumah dan menyambungkan perusahaan penduduk tersebut luka berat dan menyebabkan peringgal dunia.